Al-Fatiha Al-Rahman Al-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina's Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Lathina An'amta Alayhim Ghairil Maghubi Alayhim Walad-Tallin Amin Sama-sama kita baca doa khatmil Qur'an Allahumma arhamna bil Qur'an Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma Allahumma zakirna Minhumma nasina wa alimna Minhumma jahilna wa rizukna tilawatahu An'a al-layli wa atrafan nahar Waj'alhu lana hujjatai Ya Rabbil Alamin Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW Sallallahu Rabbuna Alaluril Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Angzala sakinata Fi kulubil mu'minin Li yazdadu imanam Maa imanihim Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli Wa salim Ala rasulillahil karim Sayyidina Wa syafi'ina Wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum Bi ihsanin Ila yawmiddin Amma ba'du Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama Kita panjatkan puji Dan syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada kesempatan sore hari ini Dari sekian banyak Manusia Yang beraktifitas Dalam urusan dunia Kita masih Diberikan Kesehatan Dan kesempatan Oleh Allah Untuk bisa Hadir Melangkahkan kakinya Menautkan hatinya Menguatkan keinginannya Untuk hadir Dan berkumpul Di masjid Alumni IPB Mudah-mudahan Dari hati yang paling dalam Ahilman Memohon kepada Allah Semoga Setiap langkah Teman-teman ke tempat ini Menggugurkan dosa Yang pernah kita lakukan Dan Ahilman pun juga Berharap kepada Allah Semoga Teman-teman sekalian Yang barangkali sore hari ini Sedang punya persoalan Dalam hidupnya Sedang punya masalah Dalam Kesehariannya Barangkali hatinya Belum Ridho dan ikhlas Melepaskan apa yang Kemudian hilang Dalam kehidupannya Entah siapa Yang pernah hilang Yang pasti orang Yang pernah hadir Di hati kita Atau pekerjaan Yang barangkali Pernah datang Di kehidupan kita Apapun itu Mudah-mudahan Allah Memberikan Kekuatan Kepada kita semua InsyaAllah Teman-teman sekalian Satu kali Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Itu pernah Merasakan Kesedihan Yang begitu Dalam Kenapa Karena dua Orang yang Dicintai oleh beliau Allah ambil Usianya Siapa diantaranya Yang pertama Beliau kehilangan Tamannya Yang bernama Abu Talib Setelah itu Kemudian beliau Kehilangan Istri Pertamanya Yang bernama Khadijah Binti Khuailid Tahun itu Disebut dengan Amul Huzni Tahun Kesedihan Saking sedihnya Keadaan Nabi Saking Benar-benar Nabi itu Merasa terpukul Dengan kehilangan Dua orang ini Ahilman Kenapa Nabi Sangat terpukul Dengan kehilangan Dua orang ini Karena ketahuilah Oleh teman-teman sekalian Dua orang inilah Dua orang Yang paling Punya Peran Yang sangat Fundamental Sekaligus Strategis Dalam dakwah Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Pertama Misalnya Abu Talib itu Pamannya Nabi Yang mengurus Nabi Setelah ibunya Wafat Pembantu Halimatu Sa'diyah Wafat Kakeknya Abdul Muttalib Wafat Kemudian Diasuh oleh Pamannya Abu Talib Banyak orang Yang tidak tahu Abu Talib itu Pamannya Nabi Yang keadaan Ekonominya Paling miskin Di antara Banyak paman Nabi Yang lainnya Paman Nabi itu Banyak Abbas Lebih kaya Pamannya Nabi Abu Sofyan Kayak Pamannya Nabi Bahkan Abu Lahab Pun itu Pamannya Nabi Tapi Yang ngurusnya Yang mengurusnya Adalah Abu Talib Yang keadaan Ekonominya Mungkin paling Susah Di antara Paman-paman Yang lainnya Sekarang Ahilman Tanya Kalau teman-teman Ada di Posesi Nabi Teman-teman Ketika kecil Diasuh Diurus Oleh paman Yang keadaan Ekonominya miskin Pertanyaan saya Hidup kita Nyaman atau Tidak enak Kira-kira Nyaman atau Kurang enak Teman-teman Sering kan Lihat Misalnya apa Orang yang tinggal Bersama pamannya Yang keadaan Ekonominya miskin Atau susah Barangkali Tidak Tidak seenak Yang kita bayangkan Kebayang Ada satu kisah Satu kali Abu Talib itu pulang Berdagang Membawa banyak makanan Di atas meja Itu banyak makanan Apa kata Abu Talib Ya Abna'i Anak-anakku Sini-sini Itu di atas meja Ada makanan Termasuk dipanggil Muhammad ketika itu Ya Muhammad Sini Ya Ami Itu di atas Meja ada makanan Apa yang terjadi Allahu Akbar Ketika anak-anaknya datang Anaknya Abu Talib Kemudian Nabi Muhammad Datang ketika itu Abu Talib kaget Karena melihat Nabi Muhammad Bukan mengambil Makanan di atas Meja itu Tapi melihat Nabi Muhammad Malah duduk di pojokan Duduk di pojokan Sampai Abu Talib Kemudian bertanya kepada Muhammad ketika itu Apa pertanyaannya Ya Muhammad Lima da'an takhuda To'aman minal maktab Kenapa kau tidak Ambil makanan Di atas meja itu Apa jawaban Nabi Ketika itu Ya Ami Wahai Pamanku Seandainya Aku inginkan Makanan itu Maka aku akan makan Setelah Anak-anakmu Selesai makan Kalau makanan Yang masih ada sisa Aku akan ambil Makanan itu Tapi kalau tidak Ada sisa Izinkan aku berpuasa Hari ini Dan itu Kejadiannya bukan sekali Berkali-kali Nabi pernah merasakan Hal itu Belum lagi Kisah-kisah yang lainnya Jadi Peran Abu Talib itu Sangat luar biasa Bagi pribadi Nabi Begitupun perannya Khadijah Istri Nabi Yang pertama Khadijah itu Sampai ada satu bab Di Kitab hadis Al-Bukhari itu Tentang bab Manakib Keutamaan-keutamaan Ahlul Bait Keluarga Keluarga besarnya Nabi Di antara babnya Ada bab tentang Khadijah Khadijah itu Masya Allah teman-teman sekalian Istrinya Nabi Yang sampai Orangnya sudah wafat Tapi Nabi ketika tertidur Nigo-nya Nyebutin nama Khadijah Kebayang gak kira-kira Nabi pernah menikah Yang kedua dengan Dengan Aisyah Dengan Ummuna Aisyah Dengan Sayidatuna Aisyah Ketika tidur Nabi ngigo Yang dipanggil nama Khadijah 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 Sekarang saya tanya Sama teman-teman Antum punya suami Nama Antum Ida misalnya Kemudian suami Antum Manggilnya Aik gitu Kira-kira cemburu Atau tidak Kebayang bagaimana perasaannya Kebayang kan Sama nih Nabi sedang tidur Ada Aisyah ketika itu Nabi malah memanggil Nama Khadijah 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 Sampai apa Sampai apa Kata Aisyah Wahai suamiku Tadi engkau tertidur Aku mendengar Kalau engkau ngigo Tapi menyebut nama Khadijah 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 Mohon maaf Ini bahasa kasarnya ya Secantik apa Perempuan tua itu Kata Aisyah Bukankah dia sudah meninggal Dan sekarang kau menemukan Aku yang lebih cantik Secara paras Daripada Khadijah Kira-kira itu bahasanya Makanya wajar ya Namanya perempuan Makanya sifat perempuan Yang paling utama itu Pencemburu Jadi kalau antum perempuan Tapi gak punya sepat Cemburu Dipertanyakan ke perempuanannya Karena yang namanya Perempuan itu memang Pencemburu Dan itu wajar Makanya antum Ikhwan Kalau punya akhwat Kalau antum nanti Menikah misalnya Dan dia begitu Cemburu Itu wajar Yang tidak boleh adalah Berlebihan Cemburunya Kamu dimana Lagi ngapain Semalam berbuat apa Jadi dia tanya ke orang Pertanyaan Jadi kalau dia perhatian Merasa cemburu Gak jadi masalah Tapi kan ada yang Berlebihan ya Dia baru makan nih Barang di meja makan Baru berapa menit Tiba-tiba ditanya Udah sampai mana Garasi Belum kemana-mana Tapi saking Ketakutan dan berlebihan Cemburu Jadi kalau perempuan Cemburu itu Gak jadi masalah Makanya antum nih Akhwat Kalau nanti Antum diizinkan oleh Allah Dalam waktu dekat Menikah insya Allah Kurang kenceng Aminnya itu Tapi emang masih lama Kayaknya sih ya Kalau nanti Diberikan kesempatan Menikah dalam waktu dekat Kemudian punya suami Maka diantara Sikap pertamanya Antum sebagai Perempuan Bagaimana menjaga Hati suami itu Dan itu wajar-wajar saja Sampai kata Nabi apa jawaban ketika itu Ya Aisyah Wahai istriku Memang engkau istriku Yang paling cantik Secara fisik Hari ini Bahkan Engkau adalah Seseorang yang aku cintai Tapi ketahuilah Sampai hari ini Bahkan sampai kapanpun Khadijah Tidak akan Pernah hilang Dalam perasaanku Kenapa Sampai Aisyah bertanya Limazah Kenapa ya Rasulullah Kenapa Bukankah engkau sudah menemukan aku yang baru Sudahkah engkau menemukan aku yang menggantikan Khadijah Bukan Karena Khadijah menempati posisi yang sangat luar biasa Di saat orang lain memusuhiku Maka orang yang pertama kali mencintaiku adalah Khadijah Di saat orang menjauhiku Orang yang mendekatiku adalah Khadijah Di saat orang mengkhianatiku Maka orang yang pertama kali membelaku adalah Khadijah Khadijah Bahkan teman-teman ada satu kisah Satu kali Nabi itu Satu kali Nabi itu duduk Kemudian Khadijah tiduran di atas pahanya Nabi kepalanya Kebayang? Gak usah dibayangin ya Karena agak susah memang ya Takutnya halu kemana-mana gitu ya Tapi kira-kira begini Nabi sedang duduk Tiba-tiba Khadijah tiduran kepalanya di atas pahanya Nabi Tiba-tiba saat Khadijah sedang tidur seperti itu Nabi nangis Ketika Nabi nangis Eta air mata natanya nyurucut gitu Karena keningnya Khadijah gitu Menetes ke keningnya siapa? Khadijah Apa yang terjadi? Khadijah kaget Apa kata Khadijah? Suamiku Nges kabayang tiranovelanya kan Langsung kabayang Lain tiranovela ini emang percakapan yang ada gitu ya Suamiku Kenapa engkau menangis? Apa jawaban Nabi ketika itu? Khadijah Sungguh aku mencintaimu Tia Datara Pernah teman-teman dikatain seperti itu? Pernah? Pernah sama dia itu loh Yang entah kemana lah sekarang orangnya gitu Nabi kemudian bilang Sungguh aku mencintaimu Tia Datara Sampai kata Khadijah Thumma kemudian Apa ya Rasulullah? Khadijah Aku tidak pernah terbayang Bagaimana kalau kemudian nanti engkau wafat Siapakah orang yang akan menyayangiku? Siapakah orang yang akan mencintaiku? Sungguh aku tidak mau kehilanganmu wahai istriku Khadijah Yang sudah nikah Pernah gak suaminya bilang kayak gitu? Kalau belum Suruh bilang latihan dari sekarang Biar ada perasaan yang begitu dalam Kira-kira begitu ya Apa jawaban Khadijah ketika itu? Khadijah angkat tangannya Kemudian disusut Apa namanya? Disusutnya bahasa dengan anak-anak Dihapas gitu Di apa namanya tuh? Dielap Di elap Di usap Diusap Ya kira-kira di giniin lah Di apa Kalau dalam bahasa hadisnya itu Ya din tahta min la'ain Jadi tangan di atas Tangan di bawah matanya Kira-kira begitu Jadi kira-kira gini ya Lain kia lain Bisa kebayang nanti gitu ya Jadi Dihapus itu air matanya Dihapus air matanya Allahu akbar Ketika dihapus Apa kata Khadijah Suamiku Demi Allah Kalau seandainya aku wafat Kemudian Aku meninggalkan harta Hartaku habis Untuk mendukung Ja'wahmu Maka tolong Gali kuburanku Gunakan tulang belulang tubuhku Untuk mendukung Perjuangan dakwamu Ya Rasulullah S.A.W Jadi sampai Sampai memberikan segalanya Kalau habis semua Yang Khadijah tinggalkan Tolong gali kuburanku Jadikan tulang belulangku Jadikan tubuhku Bahkan kalau engkau butuh jembatan Untuk menjembrang ke jalan sana Dan engkau butuh tempat Menuju ke sana Maka gunakan tulang belulang tubuhku Untuk menyebrang dengan tubuhku itu Kata Khadijah A.S.A.W Makanya mohon maaf Sampai kapanpun Khadijah Tidak akan pernah hilang Dalam ingatan Nabi Apa yang membuat Khadijah spesial Karena Khadijah Dalam kehidupannya Bukan sibuk Mempercantik fisiknya Tapi mempercantik hatinya Maka tolong Ahwat Antum sebagai Ahwat Catat baik-baik Jangan terlalu sibuk Mempercantik fisikmu Karena kecantikan fisik Hanya membuat laki-laki menatap Tapi sibuklah Mempercantik hatimu Karena kecantikan hati Membuatmu Dan membuat ikhwan Menetap dalam kehidupan itu Catat puas status itu Jangan sibuk Mempercantik fisik Karena kecantikan fisik Hanya akan membuat laki-laki menatap Tapi sibuklah mempercantik hati Karena kecantikan hati Akan membuat laki-laki menetap Sampai kemudian Nabi kehilangan dua orang ini Amulhuzni Amulhuzni Apa yang terjadi? Ketika Nabi Merasakan kesedihan Yang sangat luar biasa Maka Datanglah Jibril Alayhuzsalam Datanglah Jibril Alayhuzsalam Apa yang Jibril sampaikan? Masya Allah Ketika Jibril tahu Nabi sedang kondisi Yang sangat gelisah Luar biasa Apa kata Jibril? Ternyata Jibril Memberikan wasiat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika itu Yang membuat Nabi Bisa bangkit Setelah Nabi Kehilangan dua orang itu Apa diantara wasiatnya? Ada tiga Kata Jibril Yang pertama Ya Muhammad Wahai Muhammad Ishma syi'ta Fa innaka mayitun Hiduplah kamu Sesuka kamu ingin hidup Tapi ingat Kamu akan berjumpa Dengan yang namanya Kematian Ini wasiat pertama Jadi kalau seandainya Saat ini Abu Talib wafat Khadijah wafat Maka Tidak lama kemudian Engkau pun akan bertemu Dengan bab itu Teman-teman sekalian Tidak ada yang bisa Menguatkan hati kita Untuk semakin mendekat Kepada Allah Kecuali Zikrul mawuts Ingat kematian Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada nasihat Yang paling berharga Seseorang yang beriman Kepada sahabat yang beriman Kecuali Ingat tentang kematian Kalau ingat tentang kematian Berarti dia ingatkan Untuk semakin ingat dengan Allah Makanya kalau kata Ibnu Qayyim alai jauziyah Seorang pakar tasawuf Pernah menyampaikan begini Kalau antum Mencari guru Untuk belajar Membaca Al-Quran Maka engkau akan mendapatkan Banyak guru Kalau engkau mencari guru Untuk belajar fikih Maka engkau akan mendapatkan Guru yang banyak Tentang fikih itu Tapi kalau engkau Mencari guru Yang mengajarkan engkau Untuk mendekat kepada Allah Untuk ingat kepada Allah Lisannya Ingatannya Gerak-geriknya Aktifitasnya Membuat engkau Ingat dengan Allah Maka engkau akan menemukan Guru yang seperti itu Kalau sudah menemukan Seseorang Yang senantiasa Ngingetin kita sama Allah Terus ingetin kita sama Allah Tauhidnya makin kuat Pegang erat-erat Jaga baik-baik Karena kalimat Yang akan membuat engkau selamat Bertemu dengan Allah Hanyalah kalimat Allah La ilaha Maka Kata jubil ketika itu Hiduplah kamu Sesuka Kamu ingin hidup Tapi ingat Kamu akan berjumpa Dengan yang namanya Kematian Kita ini semua Sedang menghitung hari Untuk berjumpa Dengan jadwal kematian Kita masing-masing Kita gak pernah tahu Tentang kematian ini Ada tiga misteri Tentang kematian Satu Al-awqatul maut Waktu kematian kita Tidak ada yang tahu Muda Tua Tidak jadi patokan Yang masih muda Jangan enjoy Karena yang namanya mati Tidak ngukur tua Ataupun muda Begitu banyak hari ini Yang usianya masih muda Tapi diambil usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Al-amqatul maut Tempat kematian kita Tidak ada yang tahu Dimana kita akan diwafatkan Ada yang tahu Dimana kita akan diwafatkan Coba teman-teman Yang ikhwan Antum mau gak meninggal di masjid Tolong jawab yang kencang Mau meninggal di masjid Jangan terkecoh Tanya dulu Lagi ngapain di masjidnya Walauur maling son sistem Mawat di masjid kan Maka ada yang ketiga Al-asbabul maut Sebab kematian kita Kita tidak bisa menerka-nerka Kapan wafat kita Tidak bisa menerka Dimana wafat kita Tapi yang bisa kita Urai Dan rangkai dari sekarang adalah Ingin seperti apa wafat kita Innamal mar'u Yumitu fil hayat Illama zatihi fil hayati dunia Setiap manusia Akan diwafatkan oleh Allah Sesuai dengan kebiasaannya Saat hidup Banyak orang yang hari ini Sibuk mikirin hidup enak Tapi sedikit yang mikirin bagaimana wafat dalam keadaan Apa yang membuat Ahilman ingin terus istiqomah dalam dakwah Satu Alasannya karena Ahilman Tidak pernah tahu Barangkali Inilah saat-saat terakhir Kita menyampaikan kebaikan di hadapan teman-teman sekalian Makanya orang kalau sudah ingat mati Dia akan merasa dicas dalam tubuhnya Untuk semakin mendekat taat kepada Allah Teman-teman kalau sudah lagi Kalau lagi futur nih Kalau lagi di bawah Lagi gak semangat Udah ingat kematian aja Nasihat yang paling berharga Maka kata Jibril kepada Muhammad ketika itu Ishma shi'ta fa'inna kamayitu Hiduplah kamu Sesuka kamu ingin hidup Tapi ingat Kamu akan berjumpa dengan yang namanya Kematian Teman-teman kalau mau berbuat maksiat Biar gak jadi Ingat mati Pasti gak jadi Lupa Maksiat lagi Ingat lagi Gak maksiat Maksiat lagi Lupa lagi Udah gitu aja Teman-teman Akhwat Kalau ada yang nge-DM-DM gak jelas Langsung aja Assalamualaikum uhti Ingat mati Gitu aja Itu biasanya gak diterusin Udah-udah gak jelas Yang kedua Wasiatnya kata Jibril begini Ya Muhammad Cintailah siapapun orang yang ingin kamu cintai Silahkan Tapi ingat Kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai Bisa jadi Kamu yang berpisah Dengan orang yang kamu cintai Atau orang yang kamu cintai Memisahkan duluan Dengan diri kamu Ahilman punya orang tua Orang tua Ahilman sudah wafat Ayah wafat Saat saya usia kelas 6 SD menjelang kelas 1 SMP Ibu unda wafat Ketika saya menjelang masuk kuliah Kelas 3 SMA Kira-kira begitu Saat saya ingat orang tua Saya tahu saya tidak bisa kembali Untuk berjumpa dengan orang tua lagi Karena sudah tiada Gak bisa Tapi apa yang saya lakukan Yang saya bisa lakukan Hanyalah berdoa kepada Allah Agar kelak Anak ini Bisa berjumpa dan berkumpul Bersama orang tuanya di surga Itu aja Ahilman tahu percis Bagaimana saya waktu kecil Mungkin saat orang tua saya masih ada Saya belum sempat Merangkai senyuman di wajah ibunda saya Mungkin saat saya masih kecil Saya belum sempat Merangkai kebahagiaan Bagi ayah anda saya Karena Orang tua saya punya anak 9 Saya anak yang paling bungsu Mungkin anak yang paling banyak nyusain Bagi orang tuanya Dan capek ngurus Karena ketika saya lahir Usia orang tua saya itu Sudah sangat terlampau tua Barangkali begitu Maka apa yang terjadi Hari ini Saat Ahilman diberikan kesempatan Untuk belajar agama Dan kemudian Bisa menyampaikan kebaikan Maka Ahilman hanya minta Kepada Allah Ya Rab Jadikan setiap kebaikan Yang saya sampaikan Menjadi pahala yang mengalir Bagi orang tua saya Yang sudah wafat Itu yang saya minta Maka teman-teman Mohon maaf ya Yang masih punya orang tuanya Nanti pulang ke rumah Pegang tangannya Cium tangannya Peluk tubuhnya Cium keningnya Demi Allah Teman-teman akan kehilangan Kesempatan Untuk bisa mencintainya Saat teman-teman Sudah kehilangan usianya Bahkan sudah tidak lagi Bersama dengan dirinya Makanya Kalau Ahilman pernah berpisah Dengan orang tua Ahilman Kita itu hanya beda Take off-nya saja Kalau tujuannya sama surga Pasti ketemu lagi Bahasa gampangnya Kira-kira beginilah Mungkin orang tua Ahilman Take off-nya Pagi tadi Ahilman akan nanti Take off jam 9 malam Kalau tujuannya sama-sama surga Ketemu atau tidak Pasti ketemu Maka teman-teman sekalian Rangkailah dari sekarang Kalaupun kita tahu Kita akan bertemu Dengan bab perpisahan Dengan orang yang kita cintai Maka percayalah Kalau tujuannya sama Yaitu surga Kita akan tetap Dipertemukan Dengan orang yang kita cintai Itulah juga penguatan Yang Jibri lakukan Kepada Muhammad ketika itu Ya Muhammad Ahbib man syikta Fa'inna kamu fariku Cintai Silahkan engkau cintai Tapi engkau akan berpisah Dan saat engkau berpisah Gak usah takut Gak usah bersedih Berkepanjangan Karena engkau hanya beda Waktu saja untuk take over Sama orang yang kamu cintai Makanya Teman-teman kalau ada yang sudah menikah Kalau ada yang sudah menikah Walaupun kebanyakan disini Belum kayaknya gitu ya Kalau ada yang sudah menikah Berjanjilah bersama pasangannya Untuk sehidup sesurga Ahilman dengan teh lina Suami istri di dunia Tapi mohon maaf Belum tentu kita berjodoh sampai di surga Belum tentu Belum tentu Makanya kalau teman-teman pernah menemukan ayat Seseorang yang baik kan Akan ketemu dengan yang baik Pernah ketemu ayat itu Seseorang yang buruk Akan ketemu dengan yang buruk Mohon maaf Itu konteksnya Tidak serta merta dalam urusan dunia Tapi yang paling kekal Engkau akan berjumpa Bersama dengan yang baik itu Nanti dimana? Di surga Dan banyak kisahnya Banyak kisahnya Ada seorang suami Yang suaminya soleh Kalau istrinya tidak soleh Maka mohon maaf Istrinya tidak akan pernah bersama Dengan suaminya di surga Kisah siapa? Nabi Nuh alaihissalam Satu kali Nabi Nuh pernah bertanya kepada Allah Ya Rabb Ya Allah Mana istriku Mana anakku Apa jawaban Allah ketika itu Ya Nuh Laisa min ahli Mereka bukan keluargamu Jangan pernah menyebutkan nama mereka Padahal Di dunia Mereka bersama Tapi kenapa tidak disebut keluarga? Karena saat bersama di dunia Tidak meniti jalan Untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada lagi yang lain Siapa? Asiyah dengan Fir'aun Asiyahnya soleh Fir'aunnya tidak soleh Apa yang terjadi? Mereka dipisahkan di surga Bahkan Asiyah ketika dizolimi oleh Fir'aun Hanya minta kepada Allah Najini baitan fil jannah Ya Allah Tolong ganti rasa sakit hatiku Dengan rumah di surga Kata Asiyah ketika itu Diganti dengan surga Tapi ada yang suaminya salah Istrinya juga salah Keluarga siapa? Abu Lahab Abu Lahab itu teman-teman Neraka Itu belum diciptakan Tapi Tempat yang sudah menempati Kapling pertamanya siapa? Abu Lahab Kebayang gak? Ada satu surat Allahab kan Hapal ayatnya barangkali Tabat yada abi Lahabi watab Ma aghna'an humaluhu Wa ma kasab Sayosla narong dhatal Lahab Lihat Wamro'atuhu Hamalatal hatab Fiji diha Hablum mimmasad Ada tempat neraka Tangannya sudah menyentuh neraka Karena akibat siapa? Wamro'atuhu Istrinya Membawa kayu bakar Yang membakar tubuhnya siapa? Abu Lahab Tapi ada yang keluarga Suami istri Mereka bersama di dunia Bahkan sampai ke surga Ada keluarga Ibrahim Mungkin teman-teman tahu kisahnya ya Kemarin Ustaz Muhajir ceritakan Bagaimana ketauhidan dan keikhlasan Nabi Ibrahim bersama keluarganya Nabi Muhammad Allahu Akbar Kita kan berharap seperti itu Ustaz Kita pengen ngumpul barang-barang Dengan siapapun yang kita cintai Makanya Pernah Ahilman tulis di quotes Ahilman Fauzi Kalau tidak salah Saya bilang seperti ini Dalam urusan jodoh terutama ya Jodoh itu sudah tercatat Tak mungkin tersesat Kalau engkau tidak disatukan di dunia Percayalah Tulang rusuk tidak akan pernah berpisah dengan pemiliknya Kalau tidak di dunia Maka engkau akan disatukan di surga Jadi gimana ak? Kalau dia sudah di kamar yang lain Kumaha kudu minta maut Suamena kumaha itu Bukan Maksudnya Kalau teman-teman pernah mengalami Satu skenario Dimana seseorang yang kita inginkan Tidak menjadi milik kita Kita tidak pantas Berkata-kata buruk tentangnya Tugas kita adalah Mendoakan tentang kebaikannya Nah inilah perkaranya Yang barangkali sedang viral hari ini Ku lepas dengan Ikhlas Ikhlas itu bukan berarti Diam pasrah Aku maha Bukan begitu Makanya nanti ada dua istilah Ada ikhlas Ada ridho Pernah dengar ini ya Ada ikhlas Ada ridho Bukan rizki ridho Bukan Bukan Ini ada ikhlas Ada ridho Bukan mentang-mentang Itunya rizki Jadi rizki ridho Lain-lain Jadi ada ikhlas Ada ridho Apa bedanya ahilman? Bedanya simpel Ridho itu Menerima Sesuatu Yang Allah Gariskan Takdirkan Dalam kehidupan kita Dengan Keyakinan terbaik Itu namanya ridho Tapi kalau ikhlas Itu artinya Memberi Dan mempersembahkan Sesuatu yang terbaik Di mata Allah Karena Allah Dan untuk Allah Jadi beda konteksnya Kalau ridho itu menerima Kalau ikhlas itu apa? Memberi Berarti ahilman tanya Ridho dulu Atau ikhlas dulu? Oke Ini pertanyaannya Dalam nih Ridho dulu Ikhlas dulu? Itu liur atau kumah? Oke Teman-teman Dapat sesuatu Yang tidak kita inginkan Misalnya Seseorang yang kita cintai Lepas Hilang Kita dapat musibah Ridho dulu Atau ikhlas dulu? Ridho tadi apa artinya? Ridho Menerima Ikhlas Memberi Oke Jadi ridho dulu Atau ikhlas dulu? Kok masih ya teh? Asa tuh nyambung Teman-teman dapat sesuatu Yang tidak kita inginkan Tugas kita pertama kali apa? Jangan pakai ridho sama ilas Jangan itu dulu deh Tugas kita apa pertama kali? Nerima Setelah itu apa? Memberikan yang terbaik Dari apa yang kita terima itu Untuk siapa? Untuk Allah Allah dulu Allah lagi Kan ada ayatnya di Surat Al-Baqarah 155 Sampai 157 itu kan Lihat kalimatnya Lihat kalimatnya Kalau teman-teman dikasih musibah Tugasnya adalah Innalillahi Sesungguhnya ini milik Allah Berarti apa? Terima dulu Baru yang kedua Wa inna ilahi raji'un Dan kita kembalikan lagi kepada Allah So simple Jadi kalau teman-teman Ditinggal nikah Halo Jelas kira-kira Saya ulangi ya Teman-teman Ditinggal Nikah Nikah Oleh orang Yang sudah teman-teman Bayangkan mengarungi rumah tangga Dengannya Dia sudah mengukir banyak hati Di hati kita Sudah ngirim martabak Berapa loyang Di malam-malam kita Sudah sering ngajak Ngebaso sama kita Sudah pernah ngirim Kena Untuk sholat kita Sudah pernah ngirim Kur'an yang Dengambil dari Masjid Alumni IPB Untuk kita Dan kita Hapal betul itu Kur'annya Dan Tidak ada hujan Tidak ada gelombang Kita dapat kabar Seseorang itu Yang sudah kita Ekspektasikan Menjadi pasangan kita Pergi Meninggalkan kita Sakit atau tidak Dimana Sakitnya Didium Kapikiran Kok kita Tiba-tiba hilang Teman-teman Tidak punya daya Upaya Kadang banyak Persoalannya Mungkin orang tua kita Tidak setuju Mungkin Sehingga dia Tidak sabar Dia menemukan calon lain Dan kemudian Dia menikah dengan yang lain Atau Dia Memutuskan kita Hanya dengan satu kalimat Kamu Terlalu baik Untuk aku Dan aku juga bingung Apa jawabannya Kalau begitu Selesai Atau barangkali Karena ada satu masalah Teman-teman Di WA Sudah Centang biru dua kali Tapi tidak balas-balas Kemudian dia marah Berkepanjangan Sampai melempar Handphone pada Hacan lunas Lir Lir Pabaliut Dan kemudian Dia kesel Sama kita Dan pergi Meninggalkan kita Banyak kisahnya Terus apa yang kita Harus lakukan Ah Ilman Kita tidak bisa Mengulang sesuatu Yang pernah terjadi Kita hanya bisa Melangkah kepada Waktu yang akan datang So please Terima Sudah Ketika dia Ngirim undangan nikah Ya sudah Teman-teman kan Tidak mungkin Ngerobekin Undangannya Nah Jadi Kio Salam Udah Dia ngundang Terima Ya sudah baca Syukur-syukur baca Sudah baca Sama siapa nikahnya Ya sudah Dimana alamatnya Kalau teman-teman punya nyali Punya keberanian Datang Datang Bawa kado Bawa kado Kalau punya duit Itu mantong Datang Kan harus Ya terus gimana Lantas kalau dia nikah Kita mau Diam Diam di kamar Di pojok Emang kalau kita Diam di kamar Di pojok Nangis Dia tidak jadi nikah Tetap Dia menikah Justru teman-teman Tunjukkan ketegarannya Seseorang yang tegar Saat dia Pernah merasa terjatuh Maka dia akan mendapatkan Kekuatan dari terjatuh itu Justru teman-teman itu Harus butuh disakiti Butuh dizolimi Butuh dihianati Butuh mendapatkan Sesuatu yang terluka Karena rasa sembuh Saat kita sudah terluka Itu akan menjadi Kekuatan yang paling kekal Dalam kehidupan kita Percaya Semua orang hebat Semua orang tangguh Semua orang kuat Mereka pernah merasakan Sesuatu yang paling dalam Dalam kehidupannya Teman-teman jangan lihat Ahilman sekarang Ahilman pernah terjatuh Sejatuh-jatuhnya Cerama Ahilman Allahu Akbar Saya mulai cerama itu Dari kecil Karena sering ikut Pial Dacil Waktu itu Teman-teman pernah tahu Mungkin dulu di Latifi Ada Pial Dacil Nah ini salah satu alumninya Alumni Pial Dacil Di pesantren ada MTQ Ahilman ambil Sarihil Quran Lomba ceramah Ikutan juga Ikutan Satu kali Ahilman pernah ceramah Di 2011 Kalau di Bogor barangkali Langsung ceramah dikasih Masjid yang paling besar Setelah itu Apa yang terjadi Ada salah satu pengurusnya Kemudian bilang Emang gak ada pencerama lain apa Ini kan masjid besar Masa masjid besar Yang ceramahnya Anak kecil tadi Saya pernah datang Ke satu undangan Cerama Tiba-tiba di jalan hujan Kena pakai motor Nyampe tempat Ngesbubar Oh jelama Gak ada Saya pernah diundang ceramah Satu kali Ternyata kata Yang panitianya Ustaz Mohon maaf Gak jadi ceramah Karena sudah ada pencerama yang lain Nyeri Ahilman Nyeri Bahkan harudang Ketika itu Nah terus Kumaha Ya udah Ahilman itu baru tahu Hikmah dibalik apapun itu Bukan dulu Tapi hari ini Makanya teman-teman Yang pernah Yang pernah ditinggalkan Oleh siapapun Dan merasakan sakit Percayalah Allah sedang Merangkai Mengurai orang yang baik Yang akan menggantikan orang itu Kalau enggak hari ini Besok Kalau enggak besok Lusa Kalau enggak lusa Minimal tahun ini Kalau enggak tahun ini Mungkin tahun depan Kalau enggak tahun depan Mungkin lima tahun lagi Kalau tidak di dunia Pasti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka lihat Ayat selanjutnya kan Setelah teman-teman Ridho dan ikhlas Lihat ayat selanjutnya Ula'ika alayhim Salawatum mirrabbihim Warahma Wa ula'ika humul muhtadun Lihat kalimatnya Maka Kalau orang sudah Sudah riboh Sudah ikhlas Maka lihat Kata Allah Ula'ika alayhim Salawatum mirrabbihim Warahma Orang tersebut Akan aku berikan Kasih sayang Demi Allah Jangan pernah mengharapkan Kasih sayang Dari manusia Manusia itu Hatinya Ucapannya Perkataannya Mudah berubah Tapi Mintalah Sandaran sayang terbaik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena nama pertama kali Allah dalam asma wal husna Apa namanya Ar-Rahman Ar-Rahim Maka Kalau teman-teman Pernah terluka Dan merasa Sakit Sesakit Sakitnya hati ini Itu adalah kesempatan Engkau Untuk menengadakan Telapak tangan Bersujud Dan katakan Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Mungkin dia menyakitiku Tapi engkau Tidak akan pernah menyakitiku Mungkin dia meninggalkanku Tapi engkau Tidak akan pernah meninggalkanku Mungkin dia nikah Dengan yang lain Ya Allah Mungkin aku tidak bisa Menggagalkan Pernikahannya Aku tidak bisa Ya Allah Menggagalkan Pernikahannya Aku pernah ingin Menjadi bagian Dari catering Aku diracunin Eta makan nanti Tapi aku tidak bisa Ya Allah Kalau begitu Terus gimana Ya sudah Teman-teman saatnya Minta sama Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahman Ya Rahman Makanya kan ada doa ya Yang diajarkan oleh Nabi Kalau kita kehilangan Mungkin doanya Ada juga di Instagram Mahilman tuh Kalau kehilangan doa itu Doa kehilangan Tahu kan dia Allahumma ajurni Fi musibati Wakhlufli khairan Minha Sok catat atuh Allahumma Eh sama-sama Allahumma Ajurni Fi musibati Wakhlufli Khairan Minha Artinya sama-sama ya Ya Allah Berikan pahala Kepadaku Berikan kebaikan Kepadaku Atas musibah Yang menimpaku Ya Allah Gantilah Sesuatu Seseorang Yang pernah Hilang Dalam hidupku Dengan Yang lebih baik Dalam Pandanganmu Udah Simple Baca itu Insya Allah Besok datang Sahau Sahau Hati Sampai yang ketiga Ini wasiat jibrilnya apa Wa'amal Wa'amal Masyikta Fa'inna Kemaziyun Berbuatlah kamu Sesuka Kamu ingin berbuat Tapi ingat Kamu akan diminta Pertanggung jawaban Yang ketiga Berbuatlah kamu Sesuka Kamu ingin berbuat Tapi ingat Kamu akan diminta Pertanggung jawaban Setelah itu Kemudian Jibril Mau pergi Nabi kemudian Bertanya Apa yang bisa Mengangkat Kemuliaanku Dalam hidup Agar aku bisa Bertahan Dengan keadaan ini Kata Jibril Waktu itu Perbanyaklah Sholat Di waktu malam Di saat Orang lain Sedang banyak Tertidur Ternyata Teman-teman sekalian Kalau kita Pernah Merasakan Sakit Sakit-sakitnya Pernah terluka Pengen Ngadu sama Allah Pengen Curhat sama Allah Maka carilah Kesempatan Di waktu malam Seperti Gemala Di saat Orang sedang Tertidur Minta sama Allah Kan ada istilah Di sepertiga malam Lagunya siapa Itu kemarin Meni apa Kan ada istilah Ditikung Di sepertiga malam Katanya Ya memang Dahsyat sekali Sholat malam itu Dahsyat sekali Teman-teman sekalian Dahsyat sekali Maka Bismillah ya Mulai hari ini Kulepas Dengan apa Eh bukan Apa dulu yang pertama Ribo Dan Ikhlas Jadi kita terima dulu Terima dulu Baru kita perbaiki Apa yang bisa kita perbaiki Mudah-mudahan ini bisa Menguatkan teman-teman semua Dan bisa meneguhkan Ketahui dan kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan Ahilman sangat terbuka Jika ada yang bertanya Saya kembalikan kepada A Ujang Ahmad Sidik A uji A uji Terima kasih telah menonton